Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun kita berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di DNA Business Channel Sebuah kanal yang khusus akan membicarakan Atau akan terus membahas masalah bisnis Dalam perspektif teologis Dan sering disebut sebagai teologi bisnis Kali ini saya ingin mengupas tentang pentingnya Salah seorang marketing Untuk mengetahui dinamika pasar Dan mengetahui dinamika perubahan zaman Jika Anda menjadi seorang marketing Tidak bisa menguasai dinamika pasar Dan bagaimana perubahan-perubahan terjadi Di lingkungan kehidupan masyarakat kita Maka bisa dipastikan Kita akan sangat kesulitan sekali Untuk bisa memasarkan sebuah produk yang kita tawarkan Sebetapapun hebatnya produk itu kita buat Saudara-saudara saya memiliki pengalaman penting soal ini Karena kebetulan saya merekrut tenaga kerja marketing itu Adalah rata-rata dari mereka yang terdidik secara baik Baik di lingkup pendidikan S1 Atau bahkan banyak di antara mereka yang berpendidikan S2 Di sini perlu saya sampaikan juga Bahwa ternyata Banyak di antara anak-anak Banyak di antara kita Banyak di antara masyarakat Indonesia Yang terlibat untuk memasarkan sesuatu Memasarkan barang Memasarkan produk-produk Sekalipun produk-produk itu unggul Seringkali gagal mereka tawarkan kepada publik Karena mereka tidak menguasai Hal-hal yang terkait dengan soal pemasaran Sebetulnya bicara soal pemasaran itu Ada sesuatu yang bisa disebut ringan Dalam konteks tertentu Bisa juga disebut susah dalam konteks lain Disebut susah ketika Mereka yang memasarkan produk itu Pertama tidak menguasai produk yang dia pasarkan Kemudian yang kedua Dia tidak mengikuti dinamika pasar Kemudian yang ketiga Dia tidak menguasai dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian yang keempat Dia tidak menguasai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Yang diakibatkan oleh pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi Saya ingin mengatakan bahwa kegagalan pemasaran yang dilakukan oleh teman-teman kita itu Seringkali berkutat pada empat persoalan itu Dan oleh karena itu Kalau Anda ingin berhasil memasarkan sebuah produk yang Anda tawarkan Maka Anda dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menguasai empat hal itu Empat hal itu adalah yang pertama Anda harus menguasai produk yang Anda tawarkan Kemudian yang kedua Anda harus menguasai dinamika masyarakat Kemudian yang ketiga Anda harus menguasai tren teknologi yang berkembang Kemudian yang keempat Anda juga harus menguasai sesuatu yang bergerak dalam masyarakat secara lebih luas Inilah situasi-situasi ini yang saya kira kalau Anda abai untuk memahami dinamika itu Maka akan sangat mungkin Anda untuk gagal dalam memasarkan sebuah produk yang Anda tawarkan Yang pertama misalnya Anda harus menguasai produk yang Anda tawarkan Sebut misalnya Beberapa tim marketing di perumahan kami itu Seringkali mereka perlu beradaptasi 1-3 bulan Untuk bisa menguasai betul-betul produk yang kami buat Misalnya rumah dengan tipe 72 Dengan rumah tipe 45 Dengan rumah tipe 36 Itu pasti berbeda Bukan hanya sekedar soal besar atau kecilnya Bukan soal sekedar mengapa ini tipe 36 Mengapa ini 45 Mengapa ini 65 Mengapa ini tipe 72 dan lain sebagainya Tetapi yang terkandung dalam 72 Dalam 45 Dalam 36 Itu pasti sesuatu yang sangat berbeda Yang menyebabkan perbedaan harga itu Bukan hanya mencakup soal luasnya bangunan Tetapi juga aspek-aspek yang tertanam Aspek-aspek yang tersedia Dari masing-masing rumah Dengan tipe yang beraneka ragam itu Pasti memiliki muatan yang berbeda-beda Oleh karena itu Anda harus menguasai Produk yang Anda tawarkan itu Agar Anda mudah memasarkan Barang yang Anda jual itu Dalam hal yang lain juga sama Misalnya ketika Anda menjadi marketing kendaraan Kendaraan roda 4 Jadi marketing kendaraan roda 2 Bahkan ketika Anda menawarkan Misalnya harga Atau menawarkan tanah Dimanapun tanah itu Anda akan perjual belikan Memperjual belikan Barang-barang yang Anda apapun Yang Anda akan jual itu Anda harus menguasai betul-betul Produk-produk yang dimiliki Kualitas yang dimiliki oleh barang-barang itu Seperti apa Jika Anda tidak menguasai Maka sangat dimungkinkan Anda akan gagal di etapa pertama Untuk menjual produk Yang Anda tawarkan kepada masyarakat itu Yang kedua Anda harus menguasai Perubahan-perubahan Trend Perubahan-perubahan teknologi Di masyarakat Misalnya gini Tipe rumah Meskipun tipe 36 Tipenya sama Dari dulu sampai sekarang Tetapi trend zaman itu Menguasai perubahan-perubahan Jadi bukan kita yang menguasai perubahan Tetapi kadang-kadang perubahan menguasai kita semua Sehingga tipe 36 Di tahun 2000 Akan berbeda dengan tipe 36 Di tahun 2005 Tahun 2005 akan berbeda dengan tahun 2010 Tahun 2010 akan berbeda dengan tahun 2015 Tahun 2020 akan berbeda dengan tahun 2015 Perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi Dan Anda harus menguasai perubahan-perubahan itu Ada rumah tipe minimalis Tipenya sama tipe 36 Tapi disebut ini tipe minimalis Ini tipe biasa Dan ini tipe-tipe lain Anda harus menguasai Di mana letak perbedaan-perbedaan itu ada Di mana letak perbedaan itu tersedia Jika Anda tidak menguasai letak Adanya perbedaan-perbedaan diantara masing-masing tipe itu Maka berarti Anda tidak menguasai Perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Ada perubahan-perubahan trend di kalangan masyarakat Dan perubahan-perubahan itu dipicu oleh situasi yang ketiga Yang disebutnya perubahan teknologi Dan Anda sebagai seorang marketing Sebagai seorang pemasar Anda wajib menguasai teknologi informasi Dalam setiap etap perkembangan Kalau di masa lalu yang disebut dengan Istilah marketing handal itu adalah mereka yang hanya sekedar mampu Menjajakan barang dari satu rumah ke rumah lain Dari satu tempat ke tempat lain Dari satu kantor ke kantor lain Atau dari satu ofis ke ofis lain Dari satu pasar ke pasar lain Hari ini perubahan itu sangat nyata Apalagi dengan keadaan COVID yang memaksa diri kita Untuk tinggal di rumah Untuk tidak bisa bebas keluar Berarti kita dituntut untuk menguasai Apa yang kita sebut sebagai perubahan-perubahan teknologi Kita sudah harus mengubah mindset berpikir kita Aksi kita dalam memasarkan produk-produk yang kita tawarkan itu Dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital Dan Anda sebagai seorang pemasar itu juga wajib menguasai itu Dan kemudian yang keempat yang harus Anda kuasai adalah Situasi-situasi global ekonomi Yang menyebabkan perubahan-perubahan di kalangan masyarakat ini cukup komplek Bagaimana kita mensiasati hari ini masyarakat yang berkecenderungan Misalnya mengalami kesulitan untuk memiliki uang Agar kita bisa menjual produk yang kita butuhkan Bisa saja masyarakat butuh terhadap barang kita Tetapi mereka tidak memiliki uang Hanya saja untuk merdapai sekalipun Dan situasi-situasi ini berarti memaksa Anda Untuk menguasai perubahan-perubahan sosiologis Perubahan-perubahan ekonomis Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jika empat aspek ini Anda kuasai sebagai seorang pemasaran Maka saya yakin Anda akan menjadi seorang marketing yang sangat hebat Demikian sampai jumpa di edisi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey there Subscribe to my channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!